Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romah Hurmuzi alias Romi membenarkan kabar Sandiaga Uno sudah berpamitan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, ia juga mengungkap bahwa Sandiaga berkonsultasi dengan Presiden Jokowi Dodo terkait rencana bergabung ke P3. Dilansir Tribun News, menurut Romi, Sandi berpamitan ke Prabowo untuk keluar dari Partai Gerindra pada Senin 27 Maret 2024 lalu. Ia mengatakan pihaknya mengetahui informasi itu setelah Sandi menyampaikan langsung kepada PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Romi juga mengungkap bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah memohon arahan Jokowi atas niatnya bergabung ke P3. Sementara itu, keputusan final Sandi benar bergabung dengan P3 masih akan diputuskan setelah lebaran. Lebih jauh, Romi menampik bahwa P3 akan mendorong Sandi sebagai bakal calon wakil presiden di 2024. Terpisah kabar pamitnya Sandi dari Partai Gerindra diungkap juga oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dia menyebut bahwa Sandi sudah berpamitan kepada Ketua Umum Prabowo Subianto untuk pindah ke P3. Hal itu dilakukan saat Sandiaga bertemu Prabowo beberapa waktu yang lalu. Menurut Sufmi Dasko, Menteri Pertahanan itu pun menyerahkan keputusan itu kepada Sandiaga Uno. Namun begitu, Menteri Pertahanan itu juga masih meminta kepada Sandiaga menimbang keputusannya untuk keluar dari Gerindra. Terima kasih telah menonton!